Kita awal informasi pertama, anggota Satgas TNI Manunggal membangun desa ke-105, Kodim 1710, Mimika terus melaksanakan pembangunan jembatan. Dalam pengerjaannya, anggota TNI juga dibantu warga kampung Mandiri Jaya, Kabupaten Mimika. Salah satu program pembangunan yang dikerjakan anggota Satgas TNI Manunggal membangun desa, TMMD ke-105, adalah pembangunan jembatan penghubung antara kampung. Program pembangunan jembatan ini juga melibatkan warga sekitar. Pembangunan jembatan ini juga dilatar belakangi adanya keluhan warga kampung tersebut karena warga kesulitan mengakses jalan ke kebun. Selain itu, anak-anak yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki juga kebingungan di musim hujan. Maka dengan adanya keluhan warga kampung Mandiri Jaya, maka dilakukanlah pekerjaan pembangunan jembatan yang sementara sedang dikerjakan oleh anggota Satgas TMMD ke-105, Kodim 1710, Mimika, dan dibantu warga. Pekerjaan ini dilakukan anggota Satgas TMMD bersama warga dengan mengerahkan satu buah alat berat yang diterjunkan ke lokasi TMMD. Pekerjaan jembatan ini rencananya akan ditargetkan rampung pada tanggal 30 Juli mendatang, yang disesuaikan dengan berakhirnya kegiatan TMMD ke-105, yang digelar serentak di 50 kabupaten kota di Indonesia. Dari Timika Papua, Igo Batmomorin melaporkan.